Semarin 20 September 2021, kasus positif harian telah menyentuh angka 1000 kasus dengan kasus aktif yang telah menyentuh 1% selama 5 hari berturut-turut. Ini adalah pencapaian yang sangat baik dan buah kerja keras kita semua mengingat kita pernah mencapai 56.000 kasus dengan kasus aktif hingga 18% pada bulan Juli lalu. Dengan banyaknya orang yang diperiksa tersebut, gambar baiknya adalah orang yang positif atau positivity rate-nya hanya 2,48%. Ini adalah positivity rate mingguan terendah yang pernah kita capai sepanjang pandemi 56.000 kasus dengan kasus aktif hingga 18%. Dengan pola kenaikan kasus Indonesia yang relatif lebih lambat dari kenaikan kasus dunia, tentunya kita perlu mewaspadai kondisi dunia yang saat ini tengah mengalami third wave. Pada pola second wave, di mana terdapat jeda 3 bulan, perlu kita antisipasi mengingat dalam 3 bulan ke depan, kita akan kembali memasuki periode libur natal dan tahun baru 2022. Yang artinya, potensi kenaikan kasus semakin meningkat. Tentunya Justru di masa semakin adanya peningkatan peluang gara harus lebih hati-hati. Logikanya sederhananya, mari kita tetap berada di rumah sebagai tempat terbaik, gunakan protokol kesehatan secara bijak, patuh, dan disiplin. Terima kasih telah menonton! Tisu kebatikan perkayu ini dihentikan. Sub indo by broth3rmax